Situasi Kota Wamena, Ibu Kota Kabupaten Caya Wijaya, Papua Pegunungan, pasca pembakaran dan perusahaan sejumlah fasilitas umum oleh masyarakat berangsur pulih dan aman. Kabit Humas Polda Papua, Kompenspol Ignatius Beni Adi Prabowo, di Mimika, Papua Tengah, Jumat 24 Februari malam mengatakan, aparat TNI Polri masih bersiaga dan meningkatkan patroli, demi memastikan ketertiban masyarakat. Situasi secara umum bahwa aparat keamanan TNI Polri masih bersiaga, kemudian juga melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, yaitu patroli biologis dan juga patroli sambang kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk para tokoh-tokoh tersebut bersama-sama mencintakan situasi keamanan mengajak kepada seluruh warga masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu. Sebelumnya, pada Kamis 23 Februari lalu, terjadi kerusuan di Sinagma, Distrik Wamena, Kabupaten Cayawejaya, Papua Pegunungan, yang dipicu isu penculikan anak. Kerusuan menewaskan 10 orang warga, 23 lain yang menderita luka-luka dan tengah dirawat di RSUD Wamena. Pemberita daerah setempat berencana menguburkan secara massal korban meninggal dunia. Tim kantor berita antara mewartakan.